KPU Kota Makassar Saudara Partai Keadilan Sejahtera kembali mendatangi KPU Kota Makassar untuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif. PKS siap bertarung untuk mendapatkan 10 kursi. PKS menjadi partai pertama yang datang di KPU Kota Makassar hari ini untuk melengkapi berkas pendaftaran bacaleknya. Pelengkapan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPD-PKS Anwar Farouk. Hari ini menurut rencana akan ada 5 partai politik yang akan datang untuk melakukan pendaftaran bacalek di KPU Kota Makassar. Pendaftaran bakal calon legislatif masih dibuka hingga Minggu 14 Mei 2023. Hari ini menurut rencana 3 partai politik akan mendaftarkan bakal calegnya ke kantor KPU Pusat. Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Bulan Bintang akan mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU pada pukul 2 siang ini. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pengajuan bakal caleg DPR, DPRD, dan DPDRI mulai 1 hingga 14 Mei 2023. Khusus di hari terakhir besok, KPU akan membuka pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan dan juga kantor KPU Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan di KPU Kota Makassar dan Abel Insani di KPU Pusat. Kita ke Linda di KPU Kota Makassar terlebih dahulu. Linda, selain PKS, partai mana lagi yang akan mendaftarkan bakal calegnya ke KPU di Kota Makassar hari ini, Linda? Baik, selamat siang, merci dan juga saudara. Selain PKS, rencananya ada 4 partai lain yang juga akan datang ke kantor KPU Kota Makassar untuk menyerahkan berkas pendaftaran bakal caleg dari partai politik masing-masing. Yaitu diantaranya ada PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia yang tadi dari pantauan kami sudah datang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Dan berkas dari PSI ini sendiri juga diserahkan langsung oleh Ketua DPD PSI Makassar, Israel Rantelebang dan juga menargetkan akan satu fraksi seperti itu dalam kontestasi pada kali ini. Selain itu, saudara, juga dijadwalkan ada Partai Bulan Bintang atau PBB yang rencananya akan datang pada pukul 13.00. Namun tadi dari pantauan kami ternyata sejak pukul 12.45 sudah hadir di kantor KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada Partai Umat yang rencananya akan datang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan juga PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan, saudara, dengan kemudian mendaftarnya PKS dan juga PSI tadi pagi sehingga kemudian total partai politik yang sudah mendaftarkan bacaleg partai politiknya yaitu ada 6 partai, yaitu ada PKS, PSI, PDIP, NASDEM, PAN dan juga P3. Sedangkan kemudian untuk di antara 6 partai politik ini, 2 di antaranya yaitu PAN dan juga P3 ini mendaftarkan bacaleg mereka pada hari kemarin, tepatnya Jumat 12 Mei 2023. Yaitu dari Partai Amanat Nasional juga diserahkan langsung oleh Ketua DPD PAN Makassar, Hamza Hamdi. Sedangkan dari Partai Persatuan Pembangunan ataupun P3 diserahkan langsung juga oleh Ketua DPC P3 Makassar, yaitu Rahmat Takwa. Sedangkan kemudian untuk kalau kita melihat datwal hari ini memang cukup padat partai-partai politik yang datang pada hari ini di kantor KPU untuk penyerahan daftar bacalegnya dan memang ini sesuai juga dengan imbauan dari KPU yaitu menghindari nantinya penumpukan pendaftaran partai politik pada hari besok, hari terakhir 14 Mei 2023. Merci. Kita bergeser ke gedung KPU Pusat. Abel, partai mana saja yang dijadwalkan hari ini akan mendaftarkan bacalegnya? Ya, menurut konfirmasi nanti akan ada tiga partai. Yang pertama nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Partai Bulan Bintang, yang kedua ada di jam 13.45, ini Partai Gerindra, dan di pukul 14 atau 2 siang ini nanti ada Partai Kebangkitan Bangsa. Dari tiap-tiap partai ini nanti akan dipimpin oleh Ketua Umumnya untuk mendaftarkan bacalegnya di KPU Pusat. Memang untuk saat ini total dari data yang ada di KPU, dari 18 partai ini baru 8 partai yang mendaftarkan bacalegnya di KPU Pusat. Jika memang dari tiga partai ini nanti fix mendaftar, artinya ada 11 partai dan kurang 7 partai lagi yang mendaftarkan atau melakukan registrasi bacaleg di KPU Pusat. Hingga saat ini memang masih dibuka, karena dari KPU juga membuka registrasi untuk bacaleg ini sudah sejak 1 Mei hingga 14 mendatang. Berarti artinya masih ada satu hari lagi untuk bisa mendaftarkan bacalegnya di KPU Pusat. Ini yang menarik pada hari ini adalah Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ada Partai Gerindra dan juga Partai PKB. Apakah nanti, kita akan lihat nanti, apakah dari Gerindra ataupun juga PKB ini apakah akan datang bersamaan atau tidak begitu. Karena kalau kita lihat, pada saat pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, PKB dan juga Gerindra pada saat itu sempat datang bersamaan begitu ya, menunjukkan kemesraannya. Nah, apakah pada proses registrasi pendaftaran bacaleg hari ini juga akan datang bersamaan untuk menunjukkan masih mesra? Kita juga akan lihat nanti. Yang jelas nanti teknisnya, atau yang sudah dikonfirmasi oleh Partai PKB bahwa ia akan datang dipimpin oleh Muhammad Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan nanti akan disambut oleh pimpinan-pimpinan dari KPU dan juga ada Sekjen KPU dan juga ada verifikator yang juga langsung nanti ditemui di ruang persidangan. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada konfers dan juga kita akan lihat apakah dari setiap partai ini menunjukkan atau memperlihatkan pesohor-pesohor siapa saja sih yang juga bisa menaikkan elektabilitas di Pemilihan Umum 2024. Kembali ke Anda. Terima kasih sudah memberikan laporan yang terkait dengan pendaftaran bakal calon legislatif. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!